Terima kasih Dan sekarang ini base-nya di Kampung Tengah, Keramat Jati, Jakarta Timur Kenapa pilih daerah tersebut? Karena di sana salah satu wilayah yang marginal sedikit Di tengah kemewahan kota Jakarta ternyata masih ada nih Banyak sebenarnya wilayah di Jakarta yang setipe dengan ini Tapi memang yang fokus diutamakan di teras cerdas ini adalah di Kampung Tengah Karena ternyata di sana juga banyak sekali yang masih membutuhkan pembelajaran lebih Dan kebetulan ada di teras cerdas ini ada banyak relawan, ada 20 relawan tadi dan juga 20 pengurus Dan menariknya lagi, ini yang bakalan kita bahas di segmen 2 ini adalah Ternyata gak cuma sekedar anak-anak nih yang diajarkan sesuatu gitu Tapi untuk para orang dewasanya, para orang tuanya juga ternyata diajarkan untuk berwirausaha Salah satunya adalah membuat kukis Itu gimana ide ceritanya? Ide awalnya? Boleh gak diceritain? Raph Sam? Kalau ide awalnya, jadi seperti yang kita tahu Kalau pandemi masuk ke Indonesia itu berdampak banget buat kita semua Tanpa pandang itu orangnya siapa Salah satu yang terdampak itu di wilayah Kampung Tengah juga Jadi karena di sana tuh masyarakatnya, kita terpatah ibu-ibu Banyak yang kerjanya sebagai guru pemapas bawang Nah pas pandemi ini tuh mereka kekurangan masukan Karena bawang yang biasanya dikupas bisa berkarung-karung jadi berkurang Tadinya dia bisa sampai 25-50 ribu per hari dari pemapas bawang itu Dan sekarang cuma bisa dapat 8-10 ribu Dan kenapa kita memilih kukis Karena kemarin kita sempat Ngajangannya keluarga Dan kita melihat skill atau kemampuan apa yang dimiliki oleh ibu-ibu di sana Salah satunya, mayoritas itu adalah Membuat kue dari sana Kita menginisiasi buat bikin indukukis Buat membantu mereka mendapat mata pecah harian Oke Nah ini kue yang diajarkan Itu apa aja jenisnya? Di indukukis itu ada lidah-lidah kucing Terus ada putri salju Eh putri salju apa ya? Sama kastar Sama kue kacang Aduh, aku langsung terbayang Ada kue itu Tapi ini Gimana akhirnya gitu ketika kalian menawarkan Yuk sama-sama yuk sama si Taras Cerdas nih Kita bikin kue Kalau misalnya ini bisa dijual Bisa menghasilkan uang Gimana mereka pas kalian menawarkan ide itu sendiri? Mereka tuh langsung tertarik buat ikut Ikut kegiatan ini Cuman Seperti biasa sih ya mungkin Karena awal-awal pasti awal-awal tuh rame Ya ibu yang datang Cuman semakin hari semakin berkurang Dan pada saat ini cuma beberapa ibu-ibu Tapi itu Pas awal kita ada yang dikutukis itu Minat ibu itu sangat Tinggi bisa dibilang Karena pas awal dibuka Kegiatan ini tuh langsung ibu-ibu Sepada Ngumpul di satu tempat Buat ngebantu Tapi karena Ada semakin lama Pandemiknya kan semakin Dianggap isu yang gak terlalu Betul Jadi pada Ikut lagi ke Indonesia Jadi cuma berapa ibu-ibu aja yang ikut Oke Cuma pasti nanti ke depannya juga Bakalan ada lagi lah ya Program-program Menarik lainnya yang bakalan Kalian tawarkan untuk Apa sih Biar kehidupan mereka-mereka yang ada di sana Bisa jauh lebih layak lagi Nah sebenarnya Kalau selama ini gitu Kamu sendiri berarti udah berapa lama nih Bergabung di komunitas TARES-CEDRES ini Dari 6, 7, 8 Satu setengah tahun kayaknya deh Satu setengah tahun Nah selama satu setengah tahun ini Pengalaman pribadi kamu aja ya Kamu sebagai pengurus kan Berarti kan kalau di sini Pengurus apa tadi? Di bidang pendidikan ya kamu ya Iya Nah suka duka yang kamu rasain Selama mengurus itu Apa? Suka dukanya ya Suka dulu Suka dulu Oke sukanya tuh Bisa bertemu banyak orang Dan kita bisa Dapat ilmu banyak dari Orang-orang yang sudah Profesional di bidang masing-masing Iya Kita ketemu sama orang yang Suka di bidang yang sama Kita bisa menyatukan pikiran kita Diskusi bareng Dan membuat program yang membantu Warga di sana Bersama-sama Dan buat program itu Di sini pengalaman pertama Pertama aku gimana Membuat program Tanpa membuat warga itu Sebagai objek gitu Jadi buat kita Membuat program Tapi melibatkan warganya langsung Tanpa Kita buat program sendiri gitu Memaksakan warga Buat ikuti program kita Tapi kita buat program Dengan ikuti sertakan Warganya Itu pengalaman Itu pengalaman Ngarik banget sih Oke Dukanya sekarang Dukanya Dukanya mungkin lebih ke Saat ini kali daring ya Daring itu sulit banget Benar-benar sulit Dan Kita sempat Buka Kabupaten selapan Terada gelap Karena pandemi kini Jadi harusnya kita mulai Di bulan Oktober Akhir Oktober ke November Jadi di November akhir Karena Kesulitan Di festival juga sih Buat diskusi bareng Itu bener-bener Jadi Itu sih sama Pas pandemi ini tuh Yang ku dapat Dan ku lihat di sana tuh Ada beberapa anak tuh Yang Tadinya semangat belajar Semangat banget belajar Pas lagi Tetap muka Pas daring ini Mereka jadi Males-malesan Dan ada yang sampai Putus sekolah itu Membuat Duka yang dalam banget sih Di perangkat selamat Karena secara berdasar ini Oke oke Karena emang gak bisa dipungkiri ya gitu Sistem belajar daring Dengan sistem belajar tetap muka itu Memang punya Apa ya Ambience-nya juga beda gitu kan Kalau tetap muka tuh Semangatnya itu Kalau kita ketemu langsung Itu kan Kayak enak gitu Cuma kalau misalnya daring Memang Dengan suasana yang tetap di rumah Atau segala macem Mungkin itu kali ya Membuat Alusan Tapi semoga ini Tidak berlangsung lama ya Nanti Kalau bisa Udah bisa tetap muka Udah bisa ketemu lagi Semoga jadi semangat lagi Tapi Kalau selama daring ini sendiri Itu berarti ada Yang tadi kamu udah bilang ya Sebenarnya jadi ada penurunan Apa Adik-adiknya yang diajarkan itu Itu kalau daring sendiri Berarti durasi belajarnya itu gimana Berapa lama Kita durasi Kita satu hari itu ada dua sesi Sesi pagi dan sesi siap Sekarang satu sesi itu Kurang lebih satu jam 30 menit Dan itu udah dialokasiin Sama kendala teknis yang ada Dan itu tetap kalian lakukannya Di Sabtu minggu Seperti biasa Iya di Sabtu minggu Berdasarkan kesempatan orang tua juga Sih kemarin Oke Oke Nah Aku jadi penasaran nih Kalau misalnya masalah pengurus Masalah jadi relawan Itu punya syarat khusus gak sih? Misalnya aku mau ikut gitu Pasti kak Pastinya kak Karena disini tuh bener-bener Sesuai katanya ya Suka relawan Kita suka Apa yang kita ikuti ini Dan kita rela buat Menyita waktu kita Dan tenaga kita Buat teras-rasi ini Oke Dan Banyak beberapa pengalaman Di kebelakang Ada Kita tuh seleksinya Ketat juga buat Relawan ini Karena ini relawannya tuh gak Kegiatan itu gak Cuman Buat Sampingan banget gitu Bukan buat kayak Ngeluangin waktu aja Jadi bisa ditinggalin kapan aja Itu bener-bener Kegiatan yang Apa namanya Kayak penampil ke masyarakat banget gitu Kita seleksinya ketat banget Dan syaratnya juga cukup Ketat kemarin Dan dari Seratus lebih Yang daftar Yang Yang menulis syarat itu Cuman 20 tadi Oh Oke Syaratnya apa aja sih? Kalau aku boleh tahu Kalau dari pengajar itu syaratnya Dia bersedia Meluangkan waktu di satu dan minggu Oke Dan Punya kata tarikan di bidang mengajar Kalau dia Punya pengalaman mengajar Itu bisa jadi poin plus Karena ada pengajar Dan dia tuh bersedia Buat Satu minggu itu bener-bener Buat kegiatan dia Jadi bersedia mengosokkan waktu sih Itu paling penting Satu minggu Kalau pengajar Kalau pengurus itu lebih Lebih Cukup lebih Banyak lagi sih Salah satunya itu Apa ya kemarin ya Kalau pendidikan Itu salah satunya Harus bisa merancang kurikulum Sama punya pengalaman di bidang pendidikan Itu yang penting Kalau pendidikan kemarin Oke Kamu sendiri tuh sekarang Masih Jadi mahasiswa? Yes mahasiswa Oke Kamu mahasiswa apa jurusannya? Nah Karena aku jurusannya pendidikan Di kampusku Makanya aku tertarik buat ikut Karena saya dari sini Di BES10 kemarin Oke Berarti kamu emang ini ya Jiwa mengajar kamu tuh Emang udah Emang udah ada gitu ya Jadi makanya ini Ini jadi salah satu media kamu Untuk menyalurkan Apa sih? Keinginan kamu Untuk terus berbagi Untuk berbagi ilmu Maksudnya kayak gitu ya Oke Oke Baiklah Nah Setelah aku kayak gini Kalau mengajar Apalagi anak-anak Itu treatmentnya agak beda tuh Kenapa agak beda? Karena biasanya Anak-anak itu mudian Atau kadang-kadang mereka Mereka tuh bisa sayang sama kita Tuh sayang banget gitu Sampai Intinya adalah Gimana cara kita untuk menarik hatinya mereka Baru habis itu mereka pasti akan yang Menyimak kita juga dengan antusias gitu Kamu sebagai seorang Yang memang seneng di dunia pendidikan Biasanya kamu melakukan treat Kenapa tuh Untuk PDKT sama anak-anak nih? Pertama kita Eh kalau dari ku pribadi sih Joba masuk ke dunia mereka dulu ya Kayak Tau apa sih kesukaan mereka Tau favorit mereka tuh apa Tau kegiatan mereka sadari apa Dari situ aku bisa Ngambil-ngambil Kesukaan mereka tuh Buat jadi bahan topik Pembicaraan dengan mereka Sampai akhirnya kita Clock gitu Sampai akhirnya Mereka kenal sama kita gitu Jadi gak langsung Nyapa aja Tapi kita coba aja Masuk ke dunia mereka Kita cari tahu Apa sih kegiatan mereka Kesukaan mereka Jadi ketika kita Berteraksi dengan mereka Kita tahu apa yang Mau kita omongkan ke mereka gitu Oke Dan selama itu Eh dan selama ini Treatment itu Cukup berhasil ya Ada gak? Kamu punya pengalaman gak? Bisa kamu punya satu Anak murid nih Yang Apa ya? Yang sayang gitu banget Sama kamu gitu Sampai setiap kamu datang tuh Dia tuh yang lari gitu Ketemu kamu Meluk kamu Atau gimana gitu Ada gak? Kamu punya pengalaman kayak gitu gak? Hmm pengalaman itu ada sih Apa Boleh gak ceritain? Jadi sebenernya tuh Anak-anak di Kamu tengah disana Itu terasargas Ketika ada kakak-kakak terasargas Satu aja Waktu saya belum kenal Itu mereka langsung Limbrun Langsung nyamperin Oh oke Kalau diku pribadi itu pernah Ada satu anak Cowok Cowok dia Sering Waktu awal Kayak sini dia Pertama kali Aku kenal sama dia Pertama anak yang pertama Aku kenal Aku kenal sama dia Terus Dia ini Setelah itu masih WA-WA Aku padahal Setiap hari Mula Dia nanyakan Lagi dimana Ya Seperti itu Dan Bahkan dia Cusat-cusat terkait Kehidupan romansanya Usia kelas 9 SD Seru ya Tapi aku yakin loh Justru ketika kamu Semakin kamu deket Semakin kamu intens Gitu ya Berhubungan sama Anak-anak ini Gitu dalam hal apapun Semakin mereka nyaman Itu ketika kalian dateng Itu antusias mereka tuh Akan berlipat-lipat ganda Pastinya Semangatnya Gitu pasti kan Oke baiklah Nanti aku bakalan dengerin lagi Cerita-cerita kamu Sebenernya nih Kalau dari kamu pribadi Ini komunitas kamu yang pertama Atau kamu sebenernya pernah ikut Komunitas-komunitas lainnya sih Tapi nanti ya Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di podcast TV Show TV Mamadi yang ngobrol sering Tanpa boring Cuma disini tempatnya